Halo sahabat bawa singgah kita kembali mengudara Kali ini bawa singgah akan mereview ikan koi Dengan harga 750 perak perekor Seperti apa perjalanan kita kali ini Ikuti terus perjalanan kami Dan jangan lupa yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Biar saya lebih semangat untuk membuat konten Seputar ikan koi yang ada di Blitar Yuk ikuti terus perjalanan kita Baik sahabat bawa singgah Kali ini kita berada di B Mart Koi Blitar Tepatnya di Kelurahan Dawan Itu yang berada di kota Blitar Bukan kolam yang ini yang kita review Namun ada di kolam selanjutnya Dan disini kita akan mereview Ikan koi Itu dengan harga 750 perak perekor Penasaran kan? Langsung saja kita menuju kolam yang sudah disebutkan oleh onernya Kalau yang ini koleksi dari Blimat Koi Blitar Ini bisa dilihat ini koleksinya Bagus-bagus tapi bukan yang ini Kalau yang ini harganya pasti mahal Bukan 750 ya Tapi bisa 10 kali lipatnya Oke Saat-saat kita lihat menuju disini Nah oke Ini yang dikatakan oleh onernya Di Mart Koi Blitar Tentang Koi dengan harga 750 perak Atau rupiah Namun lebih jelas Nanti kita akan ngobrol bareng bersama onernya Ini ikan koi jenis apa ya Oke Kita sambil menurut onernya Karena disini juga ada orang yang mau beli Jadi masih berbincang-bincang Untuk menentukan harga dan lain sebagainya Namun kita bisa melihat terlebih dahulu Sesuai dengan keterangan awal Di kolam ini Ada kurang lebih Dua ratusan ekor Ikan koi yang dijual dengan harga 750 rupiah Yuk bisa dilihat Ini untuk ukuran Tadi dengar-dengar saat saya ngobrol awal Datang disini itu sekitar 3 sampai 5 cm Tadi yang bisa dilihat Kita lebih dekat Iya kan Oke Mas Yusof Ini Sahabatmu singgah Ownernya Sudah datang Mas Ini benar ya Ikan koi nya dijual 750 perak Itu jenisnya apa saja Mas Yusof Ini jenisnya dari peranangan ku jago Ya gak mungkin semuanya murni ku jago Ya Menjadi latihan Menjadi hari wakil Tapi Ya Kasarnya tetap Benih ku jago lah Benih ku jago ya Mas kalau untuk Apa itu namanya Ukurannya ikan koi ini Berapa sih mas Kok dijual 750 Ini Kira-kira 2 sampai 5 cm 2 sampai 5 cm Sahabat bersinggah ya Jadi Ini dijual 750 perak Dijual partai ya mas Kira-kira Atau Tapi ini motifnya memang sudah Bagus atau gimana sih mas Kalau dijual dengan harinya murah Ya ini Istirahnya Sortiran Sortiran ya Kalau memang mau Cari yang bagus Masih bisa Tapi harus Lebih teliti Oh artinya Masih dilakukan Sorter lagi ya mas Nah ini ya Sahabat bersinggah Bisa dilihat Koi Jenis apa tadi mas Jaku Jadi kalau ku jago itu Memang identik Dengan satu warna ya mas Jaku itu Identiknya sebenarnya adalah Ikan dasarnya putih Dan jaring Dan dikari ya mas Dikari dalam artian sirip Sama ikonnya itu Dia lebih tebal Nah baru Di atasnya ada warna Orangnya Warna orangnya Ini ada sisinya atau tidak mas Kalau penjaku itu Bersisik Bersisik ya Oke sahabat bersinggah ya Bisa dilihat Ukuran 2 sampai 5 cm Dijual 750 vera Untuk jumlahnya Di kolam ini Kurang lebih ada 200an ekor ya mas Kurang lebih 200 ekor Jadi silahkan yang berminat Nanti saya sediakan Untuk kontak persennya Di deskripsi Bisa langsung Telepon Dan dibeli Karena ini Tidak semua Penjual Ada ikan yang murah Seperti ini ya mas ya Pastinya Ukuran segini Kalau dia tidak Produksi sendiri Betul Oh seperti itu Kalau harga memang Di makoi glitar ini Lebih murah Karena ini petani langsung ya mas Dibandingkan dengan yang lain Oke Bisa langsung digorong ya Tapi Kita Bukan hanya mereview Ikan koy yang 750 ini ya mas Masih ada lagi Yang di sebelah selatan ya Masih Oke Kita lanjutkan Di sebelah selatan ya Sahabat Bosinggah Ini 750 vera Per ekor Ukuran 2 sampai 5 cm Yuk Kita lanjutkan Perjalanan di Sisi selatan Baik sahabat Bosinggah Kita Langsung Menuju Ke tempat yang lain Yang ada di Matkoy glitar Di sini kita masih Tetap Dengan topik yang sama Yaitu mereview Ikan koi Kalau yang di sini Jenisnya apa aja sih mas Yusof Ini campur Banyak ada Ujiba Ada Ujiba Gintrin Bini koi Soa Soa doid Kiro Kujago Bosiki Rata-rata ukuran berapa sih mas Rata-rata ini mulai 19 Sampai 30 cm Untuk Kisaran harganya mas Kisaran harganya Mulai 125 Untuk yang paling mahal mas Paling mahal Ada yang 750 150 Ya 750 Itu jenis apa mas Siro Siro Gintrin Siro Gintrin Oh Yang itu Itu memang Segitu Rata-rata pasar aja ya mas Untuk siro Karena memang Gretnya dia Beda sama yang Lenggo Yang lain kan Gretnya biasa Pasarnya Pasar Padang Kalau yang tadi Siro itu Dia Maksudnya Gretnya Equality Oh yang Equality Oke Itu Sampai Tersinggah ya Karena memang Equality Otomatis Harganya lebih mahal Ini bisa dilihat Nanti Lebih lanjutnya Bisa langsung Menghubungi Mas Yusof Yang ada Di Mark Oke mas Ini review Yang terakhir Ini atau Yang Antik itu Mas Ini dulu ya Ini ya Ini ikannya Agak Oh itu Di bawah Ini apa mas Jenisnya Ini Gujaku Gosiki Sama Bahagu Ada Satu Sangke Sama Satu Tanjo Soa Itu Kisaran Berapa Ini Mulai 250 Sampai Satu Juta Satu Juta Itu Untuk Yang Tanjo Soa Itu Kalau Kalau Dua Ini Dia 750 Yang Lain 250 Tanjo Soa Itu Ada Hitam Itu Ya Yang Hitam Ada Kepalanya Merah Bulat Memang Kalau Si Tanjo Ini Dijantik Dengan Mahal Ya Sebenarnya Dia Mahalnya Karena Dia Bulat Dan Masih Ori Itu Dilihat Dari Yang Lain Kan Ukurannya Hampir Sama Mas Kombinasi Warna Yang Berbeda Itu Warna Hitam Apa Bisa Masih Warnanya Bisa Lebih Pekat Lagi Bisa Bisa Ya Ini Masih Muda Masih Masih Usia Berapa Itu Mas Ini Misaran 4 atau 5 bulan Oh 4 sampai 5 Oke Sabar Bisa Dilihat Langsung Ini Koleksi Dari Timat Koy Bagus Bagus Cantik Harganya Murah Kualitas Sistimewa Masalah Harga Memang Disesuaikan Dengan Apa Itu Namanya Si Ikan Koy Motif Motif Semakin Bagus Pasti Harganya Semakin Bagus Mungkin Ini Motif Harganya Murah Tanda Tanda Besar Ini Mas Yang Terakhir Mas Kemarin Sempat Dikatakan Mas Populasi Ikan Koi Ini Ikan Koi Bukan Ini Tamasaba Mini Tama Sabah Sahabat Mas Bisa Dilihat Mungkin Ada yang tahu, ada yang belum Tapi bisa dijelaskan sedikit Tentang Tama Sabali Tama Sabali ini Dia masih sejenis ikan Yang Badannya cenderung Kecil ya, bulat gitu Dia gak bisa panjang Seperti kan koi Tapi ekor sama sirupnya dia panjang Dan panjangnya itu bisa Hampir Bisa jadi lebih panjang daripada ukuran budinya Jadi Dan dia pun meskipun sudah dewasa Ukurannya biasanya menopi 25-27 Udah bisa lebih Ya setiap Pembudi jaya punya Tama Sabali Belum Karena Tama Sabali ini kan masih termasuk baru ya Di Indonesia Pemilannya juga masih baru sedikit Masih baru Karang-karang Tantu Haji yang ngerti Dan Yang membudi jaya terbun juga Masih belum banyak Karena itu tadi Masih belum banyak yang Oke Ini masalah Tama Sabah Tapi kalau kita melihat Harganya sih berapa Dan ukuran segini Pasarannya ya Kalau kita yang keluar Berapa putih Itu Ya Biarnya lebih mahal Karena bisa di sarang 1-6 juta Perekor Karena Dia Sekali Menetas Selanjutnya itu dia tidak sempat di ikat Oh Jadi Bisa Dan dari Selanjutnya itu kan yang Berarti bisa Warah-warah merah Itu Tanya sedikit Misalnya yang putih polos itu Putih polos Oh ini jadi Satu peranakan ya Mas Awalnya Terus akhirnya yang Ada motifnya Merah putih Itu hanya beberapa Jadi itu yang paling mahal Tapi kalau yang tidak ada Yang polosan Itu disaran berapa sih Mas Sesuai polos Saya Mulai 200-300 Tergantung Karena Ada yang kejadian besar Ya Menyesuaikan Tapi kalau melihat Dari sisi pasaran sendiri Gimana Responnya Respon belinya Ya ada Tapi Memang Tidak sebanyak Memang Yang sendiri itu Adalah orang Yang memang sudah Yang pernah Membeli Di sini Di Blitar Atau Luar Blitar Yang pernah Orang Orang Dari Luar Blitar Seperti itu Sahabat Besikah Perjalanan kita Untuk mereview Ikan koi Mulai harga 750 Sampai Rp. 100.000 Bahkan Sampai Jutaan Rupiah Oke Sebelum Saya Udun Kiri Pamit Jangan lupa Yang belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Berikut Sampai Toza rp. 100.000 Dari Terima kasih.